Tim hukum nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, resmi mendeklarasikan dukungan pada Senin 27 November 2023. Sejumlah nama pun muncul menjadi bagian dari tim ini. Seperti mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa, yang menjadi ketua Dewan Penasihat THN. Kemudian mantan Jaksa Agung M. Prasetyo, yang menjadi ketua Dewan Pengarah, dan mantan Kepala Bareskrim Komjenpol Purnawirawan Susnodu Aji, yang bertindak sebagai wakil ketua Dewan Pengarah. Selain itu, ada pula nama pengacara Hotma Sitompul, yang menjadi bagian dari Dewan Pembina. Tidak hanya itu, ada pula sejumlah nama lainnya mulai dari pakar hukum Tata Negara Refli Harun, hingga mantan ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro. Lalu ada nama Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani, Wasekjen Hukum dan Advokasi PKS Zainuddin Paru, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum Advokasi dan HAM Taufik Basari, serta Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang Undangan DPP-BKB NM Dipo Nusantara, Puah Upah. Berikut, Susunan Lengkap Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!